Ide yang saya temukan dua minggu yang lalu Hampir tiga minggu kali ya Dua minggu yang lalu Dengan sangat mudah Setelah ide Ide ini sangat Mengenai internal dialog Tapi ide yang ingin saya sampaikan adalah Bangun pagi Tenyum Hanya senyum Secara fisik Lebih lebar, lebih baik dong Mas bangun tuh Nah mata ekolom Pertahankan selama Dua puluh detik Giginya kelihatan boleh juga Mudah Mudah Banyak yang melakukannya Banyak Yang menarik adalah Teman-teman yang ikut praktek Mempraktekannya Mengujinya Asik, keren-keren Dan itu yang paling saya suka Sebetulnya di dalam Di dalam Kehidupan ini Saya selalu mempraktekkan Apa yang saya pelajari Banyak Peserta Pelatihan saya Selama 18 tahun Saya ngajar ini Berakhir pada Satu kalimat I know what to do Aku tuh tau Untuk sukses tuh Aku tau mesti ngapain Untuk Sehat tuh Aku tau mesti ngapain Untuk Emosiku stabil Aku tau mesti ngapain Yang Long ratu I know what to do Yang menarik adalah Challenge yang adalah I don't do What I know Aku tau Aku mesti ngapain Tetapi Aku tidak melakukan Apa yang Aku ketahui Nah itu dia tuh I don't do What I know I don't do What I know Nah ini Jadi Kalau ditanya kembali Apa yang membuat Aku tidak melakukan Apa yang aku ketahui Itu yang lebih penting Karena banyak tau Sekali lagi Banyak tau Tidaklah Membuat Anda Lebih baik Banyak tau Tidak Tidaklah membuat Anda Lebih baik Ingat ya Banyak tau Itu malah Oh Bisa menimbulkan Banyak persoalan Kadang-kadang Saking banyak Taunya Ya I know what to do But I don't do What I know Buat apa Buat apa Buat apa Buat apa tau Banyak hal Tapi tidak melakukan Banyak hal I know what to do But I don't do What I know Yuki mungkin bisa bantu Saya mengetikannya Atau salah satu teman Yang bisa mengetikannya Kalimat tadi I know what to do Oke Robin Thank you I know what to do But I don't do What I know Teman-teman ingat Baik-baik I know what to do But I don't do What I know Tadi Robin Mengetikannya ya Saya baca lagi sebentar I know what to do But I don't do What I know Percuma Di era Persaingan Di era hidupan Saat ini Apalagi setelah pandemi Saya sangat-sangat Meyakini Mereka-mereka Yang bisa mengerjakan Apapun Yang mempunyai mental I can do spirit Can do spirit Apapun gue lakukan Apapun gue lakukan Akan Lebih baik hidupnya Lebih sukses hidupnya Dibandingkan orang Yang spesifik Karena dunia Sudah berubah Setelah Pasca Pandemi ini Setelah Corona ini Dunia berubah Mereka yang Bisa Apa Apa Saja Rela Melakukan Apa Mereka yang tinggal 25 50% Yang 25% ini Mungkin terpilih lagi Siapa yang Ikhlas Mengerjakan Apa aja Siapa yang Mau Apa aja Dikerjain Dengan senang hati Dengan tulus Dengan hebat Wow Itu akan terpilih Itu akan yang menang Jadi Mereka-mereka yang Can do spirit Semangatnya itu Bisa gue lakukan Bisa gue lakukan Dalam rangka itu Saya sudah melihat Oh saya ingin mengajak Teman-teman berlatih Dalam konsep Well mindset ini Dalam payung besar Well mindset ini Bukan sekarang Bukan era sekarang Kedepannya Mereka-mereka yang mempunyai Can do spirit Semangat Bisa Apapun bisa Gitu ya Oke yang pertama Can do spirit Dia akan leading Dia akan menguasai pasar Saya siapkan satu lagu sebentar Ingat baik-baik Anda ketik dulu Can do spirit Silahkan Sebutkan nama Anda Oh nama sudah ada ya Can do spirit Silahkan Can do spirit Can do spirit Terima kasih Yang berjiwa Lindalim Terima kasih Sudah merespon Lisnawati Lani Terima kasih Karisma Manulang Kentu spirit Nongratu Aris Aris Ananda Kiryanta Bang Aris Magareta Widya Stuti Bunga Debi Santoso Makasih Muhammad Taufik Can do spirit Umar Utomo Kedepannya Arte Thank you Andri Rami Ingat Bukan orang yang menguasai banyak hal yang akan menang Temeijun Putu Budi Makasih Putu Budi Bukan orang yang menguasai banyak hal yang akan meliding nanti Dayu Putri Henry Henry Chandra Orang yang mempunyai kendo spirit Sunfer Mali Tuti Edi Orang yang terjiwa kendo spirit yang akan memimpin Setelahnya Persaingan menjadi sangat ketat Bukannya kompetensi yang hebat Rudi Nuhandoko Sri Ulang Bang Rudi Berkabar Jogja ya Pasti di Jogja ya Robi Bukan orang yang menguasai banyak hal yang akan memimpin Tapi mereka yang punya semangat Kendo spirit Dunia berubah Dunia berubah Panmi ini membuat perilaku baru berubah Membuat peradapan dunia berubah Maaf Peradapan dunia berubah Perilaku pun berubah Yuki Semarang Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Saya coba menguji lah ya Mengetes lah Hal yang sederhana Bangun pagi Masih diranjang 20 detik Mungkin ada yang muncul Ada internal dialog muncul Mungkin Karena konteksnya ke sana Banyak sekali pertanyaan Bagaimana mengubah self-talk Bagaimana Sebetulnya mengubah self-talk Yang diubah adalah Dialognya Banyak tahu Jadi Tahu yang dilakukan aja Hal-hal yang membuat Tumbuh Diri bertumbuh Nanti Well mindset ini Ada tema yang saya angkat Namanya mulai minggu depan Sukses besar Perlu energi besar Berbeda nih Kita menghadapi masa pandemi yang berbeda Sukses besar Perlu energi besar Untuk Membuat energi besar Energi apa? Spiritual Emosional Intellectual Physical Sehat Tapi balik lagi Selama Internal Dialog ini Tidak berkualitas Anda mau belajar apapun Berat Dasarnya itu Vera Sinata Dasarnya itu dulu yang Perlu diubah Ada disini Dan yang ini itu Tidak bisa direkam Yang ada di benang Itu sesuatu yang Tidak bisa Dilihat Karena ada dalam pikiran Tidak ada dalam pikiran Anda bertanya Kalau itu gimana dong? Energi yang besar Ini yang akan memimpin Ya Sekali lagi Orang yang punya semangat Kendo spirit Energinya akan besar Bagaimana membesar energi? Ada ilmunya 20 tahun yang lalu Sudah tahu ini Tapi saya Terus mengolahnya Yes Robin Sukses besar Perlu energi besar Energi apa? Robin tahu ilmu ini Spiritual Intellectual S.I.E.P Emosional Physical Emosi yang stabil Spiritual yang bagus Spiritual yang bagus itu Bukan yang hafal Ayat-ayat Kitab Suci Tapi mereka yang melakukan Apa yang ada di Ayat-ayat Kitab Suci itu Eranya bergeser Bukan yang cerdas Bukan yang pintar Melaku Perhadapan barunya Jutaan orang Nganggur Di dunia saat ini Terus bertambah Gak lain-lain Pandemi ini membuat Jutaan orang Menganggur S.I.E.P Spiritual Intellectual Emosional Physical Bapak teman-teman Anda bisa Copy Yang disampaikan oleh Robin S.I.E.P Kalau begitu Kalau begitu Nilai-nilai Spiritual Apa yang saya miliki Yang benar Yang terbuka Yang wawasannya luas Tetapi Tidakannya Yang akan Memperbesar Energi Anda Karena Sukses yang besar Perlu Energi besar Rejeki besar Datang Anda gak siap Percuma Rejeki besar Datang Anda gak siap Wadahnya kecil Wadah Rejekinya kecil Saya percuma Wadahnya kecil Wadahnya kecil Mau diapain lagi Sederhana Saya hanya Mengajak Anda Bangun pagi 20 detik Lenyum Masih ngantuk tahu Tetapi S.I.E.P Tadi Begitu Fisikal Anda Anda olah Fisik ini Hanya mengolah Mengubah Satu Suatu Mengolah Rasa Mengolah Raga ini diolah Wajah ini diolah Apa dampaknya Energi membesar Emosinya akan Membesar Stabil Secara Spirit Anda akan Tenang Besar Energinya Besar Dalai lama Mengatakan Setahun sekali Datang Ke sebuah tempat Yang belum pernah Anda kunjungi Pengalaman baru Anda akan Bertemu Alam yang baru Anda bertemu Dengan Udara yang baru Makhluk hidup Yang baru Apa efeknya Energi Spiritual Anda Meningkat Empat Tadi Jadi Robin Waktu 20 tahun yang lalu Kita dapat ilmu ini Terkait dengan Sukses besar Perlu energi besar Karena sebelum Sukses besar Ini datang Wadahnya Dulu Di perbesar Ya Wadahnya Dulu Saya sangat Besyukur Menemukan Kunci Ini Karena saya Bertemu Banyak Dengan orang yang Sukses besar Wadahnya Masih kecil Hidupnya Hanya penuh Masalah Karena Wadahnya Enggak Sanggup Dipaksa Hanya Menimbulkan Permasalahan Baru Jadi kalau gitu Di masa yang Seperti ini Terus Perbesar energi Anda dengan Perbesar energi Yang tadi apa Energi spiritual Energi Intelektual Energi Emosional Energi Fisikal Fisikal Ya Energi Fisiknya Olahraga Makan yang baik Ya Makan Mas Mantor Gak apa-apa Mantor Oke ya Pastikan Anda yang hadir Hari ini Ada di WA Group Nanti WA Nya akan berpindah Ke Telegram Oh ya Oke Namaste Nong Atur Ada rekamannya Ini Oke Pastikan ada di WA Group Nakan saya follow up lagi Oke Ada Yang mendengar Hari ini Lalu Dia tahu Namun tidak Dia lakukan Ada yang tahu Dan dia lakukan Di salah satu Group yang saya pandu Khususnya Group ini Wah Krisma Nanti Masuk ke Group Telegram Sedang dibuat Ariasa Abis ini Saya Kambarkan Kambarkan Ke Facebook Saya Masukkan Ke Grup-grup Yang ada Baru Baru dibuat Grupnya Nah Saya Menyebutnya Terapi Senyum Nama grupnya Saya pikir Terapi Senyum Supaya orang ingat Tersenyum Tersenyum Krisma Manulang Nah Horas Kembali Ke tadi itu Jadi Daripada Anda Mengunggu Rejeki besar Anda belum siap Percuma Rejeki besar Belum datang Kalau Anda Belum siap Percuma Kalau Anda Belum siap Ya Siapkan diri Anda Perbesar Energi itu Intelektual Emosional Spiritual Dan Fisikal Dua bulan Saya di Ubud ini Saya berlatih Yoga Waduh Menurut saya Energi tubuh Saya membesar Emosional Saya Naik Level Stabilitasnya Naik Intelektual Meningkat Kepuasa Spiritual Meningkat Betul Saya sedang Menunggu Rejeki Yang besar Itu Tapi Saya Perbesar Wadah Rejeki Ini Sehingga Saat ini Datang Saya sudah Siap Saat Rejeki Besar Datang Wadahnya Sudah Siap Sehingga Latihannya Sederhana Hanya Bangun Pagi Tersenyum 20 Detik Menjadi Pelajaran Yang Asik Kegiatan Yang Asik Bang Dan Teman-teman Yang Seminggu Yang Lalu Berlatih Silahkan Anda Bagikan Sejenak Apa Manfaat Yang Sudah Anda Lakukan Manfaat Yang Sudah Dapatkan Selama Seminggu Ini Selama Berlatih Nyengir Ada yang Nyuki bilang Berlatih Nyengir Selama Bangun Pagi Selama Seminggu Ini Silahkan Berbagi Apa yang Anda Dapatkan Manfaat Hanya Teknik Yang Sederhana Mood Jadi Bagus Ariyasa Makasih Siapa lagi Merasa Lebih Sehat Seriulang Thank you Sikisnya Menjadi Lebih Sehat Yuki Lebih Waras Terima Terima kasih Terima kasih Mamo Taufik Always Apa itu Kebenaran Resda Lebih Happy Umar Pikiran Lebih Tenang Aneh Brian Lebih Bisa Mengendalikan Emosi Riana Lebih Berdaya Lebih Tenang Lebih Tenang Lebih Exist Linda Lebih Tenang Hati Lebih Pasuk Spiritual Hati Soal Spiritual Lebih Gembira Lebih Klo Makasih Ketir Arte Bona Agung Semakin Merapat Wow Sisi Lebih Kreatif Yose Jose Motivasi Bahagia Gembira Pera Sinata Saya pemula Baru Dua Kali Bapak Belum Tentu Yang Belajar Masa Belasan Taunya Lebih Hebat Belum Tentu Bahkan Yang Baru Seminggu Lalu Ikut Pelatihan Ini Dini Indriani Badan Lebih Ringan Batin Lebih Tenang Fisiologis Dan Spiritual Kalau Batin Spiritual Semangat Semangat Kembali Pengalaman Emosional Tentunya Lebih Legowo Legowo Menurut saya Bukan Kelompok Emosional Tapi Kelompok Spiritual Kalau Mereka Digurikan Terima kasih Teman-temannya Oke Ada yang bertanya juga Pak Saya sudah niat Besok pagi Bangun pagi Mau langsung Eh Niat ini Kok gak jalan Kok gak Terjadi Sudah niat Kuat gak Niatnya Kuat Gede Arte Emosi Lebih Stabil Niatnya Kuat Kok gak Terjadi Oh Alam Maw Sandarnya Belum Di program Eva Eva Lebih mudah Dan cepat Dapat ide Cermin Bahagia Relax Gembira Tenang Oh keren Banyak Anget ya Bagus Vera Sinata Tapi Masih tiduran Masih tidur Lalu tiduran Di ranjang Vera Sinata Baru bangun Kalau bisa Pas melek Yang kita ingat Pertama kan Saat bangun Pagi itu Ini Makin lembar Makin baik Anda akan merasakan Keajaiban Yang terjadi Beberapa Sahabat Yang melakukannya Kadang-kadang Mereka telat Mereka lakukan Siang hari Lakukan Dan sebagainya Menjadi Habit Baru Sebelum Menjadi Kebiasaan Bila Pikiran Bahwa Sadar Anda belum Setuju Ada internal Dialog Yang negatif Inilah yang saya Maksud Dengan Minggu lalu Kualitas Internal Dialog Apa yang perlu Anda lakukan Anda hanya Menggunakan Teknik Hijrah Sikap Untuk Membangun Sikap Baru Ini Dari A Ke titik B 3 meter Setelah Ini B Ini A Ini B Dari A Anda lihat Diri Anda Yang tersenyum Biasanya Saya lakukan Oke Setelahnya Silahkan Setelahkan Setelah Saya lakukan Oke Bagus Sekali Tapi yang Saya ingin Sampaikan Saat Bangun Pagi Beberapa Sahabat Mengatakan Kalau dulu Saat Bangun Pagi Pegang HP Cari HP Setelah Pada saat Dia terlatih Nyengir Pegang HP Pun Males Keren Pegang HP Pun Males Ini saat Ini Ini kondisi Yang Anda inginkan Terjadi Bangun Pagi Senyum Anda Lihat dulu Wajah Yang Tersenyum Kasih Antur Bangun Di sini Ini 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 mungkin Yang biasa Ini yang Sedang Tersenyum Ada Bagaimana Ada Suara Dalam diri Ada Senang Mungkin Saya gak tau Bebas aja ya Lalu dari titik Artik B Sudah ke Nafas Pengelam Bagus Lihat Ide yang saya terima 20 detik Tapi saya sering Melakukannya Lebih dari 20 detik Di sini Di titik A tadi Setelah relax Jalan dari sini Pelan-pelan Sini Sampai di titik B Ini Muter Masuk ke State yang baru Ini Penyum Lebar Ini Kira-kira Orang yang Terlatih Tersenyum Terlatih Bahagia Gampang gak Dapat rezekinya Menurut Anda Gampang gak Mudah gak Rezeki Menekat Kepada orang yang Bahagia Silahkan Anda Jawab Silahkan Anda Jawab Saya kasih Satu menit Banget Yuki sudah Mengalaminya Muhammad Rahman Buda Samuel Adi Nugroho Tuti Ya pasti Ivana Jose Pasti Pak Robin Lidali Johnny Mitomo Dawin Umar Kresda Gide Arte Sun Fera Bali Bagus Us Poh Wardoyo Mas Bagus Fera Sinat Arte 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 Mungkong Saya bilang Orang Cina Wisnu Sulaiman Ya Kibait Kalau lu gak senyum Jangan ikut bantu ke toko Ini sebelum ke toko Orang Cina Tihongkok kakek Sayang kong saya Senyum dulu Aduh Makasih Saya baru ingat Ini mungkong saya Jadi Ya Lancar Senyum latihnya Siang Susah Bener-bener Macem Macem Pikiran Dampak Programming Yang gak Kuat Kuat Amat Mudah Hadir Ya Ya Inas Saya Kong saya Puluhan tahun lalu Saya baru Ke Inas Iya Ya Kong saya Salur Nasehat Nasehat Kalau lu gak Senyum Gak usah Bantu ke toko Setelah Ya Jadi kita senyum dulu Jadi saya Ambil kerja Kita senyum Tetapi Pengetahuan yang saya Dapatkan Ide yang saya Dapatkan Sufera Cuma saya kerja Kepaktikan Kerjaan Lancar Tapi hari ini Biasa aja Akan Ketemu Keajaiban 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 Baru Ya Jadi Bila belum terbangun Habit baru ini Bangun Buat Teknik Hijrah Tapi ada di buku Kelanganan itu Hijrah Sikap Dari A ke B Lopasnya Ada gambarannya Bangun pagi Disini Ini Ini Disini Ini A Audisi lama B Disini Melihat Sana Disini Melihat Gambarannya Ada suaranya Ada suara yang terdengar Lalu di titik A 3 meter Kira 2 meter setengah Masuk ke sini Masuk merasakannya Mengalaminya Seperti apa sih Bahagia baru Yang Anda ingin ciptakan Semudah itu Mudah Sederhana Maaf Sederhana Yes But not easy Gak mudah Gak mudah Melakukannya Saya selalu Melatih diri Untuk hal-hal kecil Terus berubah Terus berubah Terus berubah Terus berubah Oke Bila Belum hijrah sikap Kadang Perilaku lama Masih mengganggu Internal dialog Masih menahan Kebiasaan Lama itu Yang sudah Terlatih Menekan Muncul duluan Gunakan teknik Keja Sikap ini Sudah teruji Ilmunya sudah teruji Metodinya sudah teruji Dan sangat cepat Melatih otak Melatih otak Bukan untuk Pura-pura bahagia Hanya mengubah Fisiologis Mengubah Fisiologis Bangun pagi Karena baru bangun pagi Itu hanya Fisiologis Yang kita olah Kemikal Kimia Rangsangan di otak Ini akan muncul Oh ini gambarnya Orang bahagia Bukan Pura-pura Fikir antilium Itu Bukan Sebuah strategi Yang menarik Menurut saya Oh sorry ya Hormon bahagia Akan muncul Nanti akan Tidak langsung Ada mekanisme Yang terjadi Kalau kita Pura-pura Intensi Yang berbeda Dengan pagi-pagi Itu dilatih aja Paling bagus Bangun pagi Masih ngantuk Masih tidur 20 detik aja Iya Asik-asik Apa yang akan terjadi Anda yang mempunyai Pengalaman-pengalamannya Nanti Anda akan mengalami sendiri Ingat Even you know What to do Walaupun Anda tahu Apa yang harus Anda lakukan Know what to do Mean nothing Gak ada maknanya Sebelum you do What you know Sebelum you do What you know Ya Ilmu apapun Ya Oke Hijrah Sikap Masuk ke gambaran Masuk ke kesadaran Ya Atau berubah Kalau kesadaran Sudah terjadi Maka Akan ada Keteraturan Tidak perlu memaksa diri Disiplin Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Dipaksa Senang hati Melakukan Senang hati Melakukan Oke ya Itu yang Ada habit-habit Kebiasaan-kebiasaan Kecil yang Yang Bisa Nanti otomatis Habit itu kan otomatis Betul sekali Niatkan Lakukan malam sebelumnya Untuk meniatkannya Mengubah Fisiologisnya Di dalam keadaan Tidak ada internal Dialog Mohon bagi Ambil tiduran Masih tiduran Ya Oke Oke Siapa yang mau bertanya Silahkan Saya berikan waktu Dua menit Oh itu ilmu yang lama Penelitian lama Mengatakan 90 hari Kalau Menggunakan teknik hijrah sikap Ya Unik Ini bisa berpindah Begitu saja Nanti Jadi kebiasaan Oke Ide Senyum Bangun Senyum Ini kan Belum lama Saya dapatkan Saya seperti ketagihan Melakukannya Belum 90 hari Belum 90 hari Pas bangun tuh Kalau ditanya Apakah Tapi saya bangun dulu Dikirah sikapnya Kalau digabungkan Dengan saat sebelum tidur Boleh Bukan digabungkan Artinya Melakukan Melakukan Tambahannya Jadi banyak teman-teman Setelah telat Di pagi hari Semalamnya Sebelum tidur Dia Why not Semua kebiasaan baru Kenapa tidak Boleh Lakukan aja Bagus Saya Konsennya adalah Ada teman-teman Yang ada di WA Group Saya lihat Kalau dia tidak Melakukannya Dia pasti Out Jose Apakah Apakah Merasakan Bersyukur Akan segala hal Bisa dimasukkan Boleh saja Tentu Boleh Jose Sikapnya Jose Apakah betul Panggilan saya Jose atau Jose Jose Setahu saya Bahwa Jose Menggambarkan Fisiologis Sebagai gambar Bersyukur Silahkan Artinya Fisiologis ini Anda Berikan nilai Mira Senyum dan Bersyukur Boleh Antok Mandani Menyerang Kediri Hari ini Itu mas Antok saya Kejatuhan Duren Secara fisik Wah Enaknya Tenan Antara Bersyukur Dan Untung Beruntung Beruntungnya Untung Tidak Tidak Jatuh Pas kami Berdiri Oke Tuti Nanti Saya Jelaskan Di Di Pertemuan Minggu Depan Lebih Lengkap SIEP Hancur Duren Kena Jatuhnya Di Semen Dipilah Pila Biasa Duren Jatuh Fisik Beneran Nanti Bu Tuti Yang SIEP Saya Bahas Mulai Minggu Depan Beli Karyasa Untuk Saya Enggak Kesi Demen Aduh Tapi Boleh Beli Untuk Tempat Melukat Menurut Saya Keren Ya Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Saya Senyum Tapi Masih Kepikiran Masalah Coba Cek Rudy Senyum Pas Bangun Tidur Enggak Apakah Rudy Melakukannya Pas Bangun Tidur Langsung Karena Kalau Dominasi Pikirannya Rudy Lakukan Siang-siang Hari Dominasi Pikirannya Sedang Menguat Rasanya Mulai Muncul Pas Bangun Tidur Rudy Lebih Lama Lakukan Lebih Lama Tekwi Kalau Baru Bangun Tidur Belum Nguntung Apakah Bisa Ingat Justru Itulah Kita Sedang Bermain Tekwi Dengan Unconscious Mind Kita Oh Apakah Bisa Ingat Bisa Jadi Dibangun Dulu Or Dihanduk Waktu Bangun Pak Hanya Nganggu Sama Pengen Kebelakang Nanti Setelah Kebelakang Bila Pas Kebelakang Itu Bukan Lagi Pengen Pagi Sekali Artinya Anda Bangun Rudy Bangun Dua Kali Lakukan Dua Kalinya Rina Sat Lingkungan Rina Kita Tidak Bisa Mengubah Lingkungan Kita Kita Tidak Bisa Mengubah Orang Lain For Things To Change I Must Change First Lingkungan Besar Sekali Energinya Terus Berubah Terus Berubah Terus Berubah Terus Berubah Saat Energi Anda Lebih Besar Anda Bisa Mengaruhi Lingkungan Jadi Arte Apakah Semakin Berkualitas Dialognya Output Semakin Berkualitas Juga Tentu Nanti Tinggal Beli Arahkan Untuk Apa Untuk Satu Pencapaian Yang Lebih Baik Untuk Satu Karya Yang Lebih Baik Misalnya Kalau Saya Dalam Karya Tulis Saya Ciptakan Dulu Payung Besarnya Yang Saya Dapat Dari Sahabat Saya Tulisan Yang Menghidupkan Oke Saya Setuju Saya Berlatih Untuk Itu Dialog 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 Tulisan Yang Menghidupkan Tulisan Yang Menghidupkan Misalnya Silahkan Siapa lagi Yang Yang Bertanya Reina Selama Belum Besar Energi Baiknya Respons Cukup sambil membesar sambil membesar energi pribadi pada saat Reina terus mengolah energi ini menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi respon pun ikut berubah Reina oh respon secukup dalam konteks lingkungan tadi pada saat Anda tidak lagi merespon negatif hanya oke ada orang yang tidak setuju sama saya ada orang yang mungkin belum pendapat sama saya, fine bukan I don't care I don't mind what happened itu rasehat Zidu Kisnamurti I don't mind what happened I don't mind what happened terima kasih Reina silahkan Mira apa besar oke yang lebih besar 4 kategori itu 4 unsur itu SIEP mempertahankan mutbaik perlu latihan sebentar ya tadi ada namanya tadi siapa memperbesar wadah wadah Mira wadah raja kita memperbesar energi spiritual intelektual emosional FP fisik fisik betul ya dengan cara itu diolah keempatnya keempat hal tadi diolah oke mempertahankan dikelola jadi Siti mengelola respon yang bisa membuatmu turun fisiknya menjelan dengan baik diatur gitu ya makanya nafasnya dilatih Siti kalau sudah punya buku kelangganan ada ada berbagai teknik sana untuk latinya ya lainlah karisma menulang meningkatkan energi misalnya kapanpun waktu lagi agak lo bernafas lah dengan tahan satu hitungan dua hitungan tahan satu hitungan kapanpun lagi perlu tahan satu hitungan sedang tidak perlu tapi ingin berlatih bagus latihan mas penyelam lagi gak perlu tapi lagi ingin berlatih sudah gak perlu tapi ingin berlatih supaya menguasai teknik nafas semi-skill sehingga saat anak berlatih dia otomatis muncul terjadi keren iya tentu keren sekali silahkan energi apa spiritualitas banyak-banyak melayani hari ini saya melihat contoh anak saya ya kami berdiskusi kami melakukan satu hal di jalanan kami ketemu Barong di Bali di jalan Bali Barong Bali lalu kami stop kami mundur sebentar Mahesa anaknya teman saya masih umur 5 tahun lebih saya kasih uang 10 ribu nah diulung yang paling kecil anak saya kasih 10 ribu stop mengejar Barong itu untuk memasukkannya ke dalam mulut memberikannya uang niatnya saya ngomong sama teman saya Pak Dewa kita harus mendukung mendukung budaya-budaya seperti ini seperti Barong tadi supaya apa mereka terus bertumbuh bagaimana cara mendukungnya kasih uang kasih uang oh ada yang senang sama seperti kami kalau lagi makan ada pengamen kasih uang lebih kasih uang lebih kalau dia dapat uang lebih dia akan semangat nyanyinya semakin dia semangat semakin banyak energi positif yang ditebarakan uang pun datang dengan semangat nah lalu kami ke akhirnya kami ke semua tempat yang mata air tadi selesai kami makan seperti pecel seperti pelecing kangkung gitu lah makan saya kasih anak saya 100 ribu untuk membayar dia bilang pi boleh aku tidak minta kembali silahkan saya tentu bangga yang dibeli cuma gerupuk kangkung dan sebagainya minum tinggal botol ya dibawa 50 ribu lah makan anak saya sudah pandai latih ditanya dulu ini berapa ini berapa ini berapa ini berapa dia bilang tidak usah kembali untuk anak saya yang masih kelas 6 SD melakukan itu tentu dia punya pengalaman kepuasan spiritual neneknya semeringah neneknya tadi tuh mungkin lelah udah sore mau maghrib mungkin juga dia punya pengalaman yang wajahnya itu tidak tidak senyum setelah dikasih seorang cucu dia senyum seneng sekali wajahnya bukan nilai uangnya bukan nilai uangnya nah apa ya pengalaman ini akan membuat energi anak saya membesar sekali lagi pengalaman spiritual ini akan membuat energi anda pun membesar contoh dia sedang ikutan puasa kadang bolongan dan gak berlatih puasa puasa yang pertama dan di Bali kami lagi ada di Ubud saat ini tentu challenge suasananya bukan suasana bukan puasa seperti kita tinggal di Jakarta di Tangga nah karena dia juga punya uang jajan dia punya ide uang jajannya tidak dipakai dia puasa narawangsa puasa lalu dia membeli nasi jenggu 5.000 satu bungkus 5.000 satu bungkus misalnya dia beli 5 padang 4 menarik buat saya dia tidak makan nasinya tapi dia beli nasi jenggu karena dia seneng sama pedagang nasi jenggu ini supaya cepat habis katanya supaya nasi jenggunya supaya jualan cepat habis lalu nasi tadi dibagi sama dia ke ofis boiler tukang sapu bapak-bapak yang lewat dan lagi pak petani diberikan nasi masih bungkus sama dia pak makan ya tetapi saya sedang mengkampanyekan ke anak-anak lain sebetulnya yang mau ikut donasi silahkan kami kami punya kelompok apa namanya itu yang suka berbagi nasi bungkus setelah sholat jumat di daerah jalan kediri Bali di deket kutu sana ada yang orang yang suka membagikannya yang sudah kami percaya silahkan harapannya adalah Anda melakukannya sendiri tentunya kalau belum oke silahkan ikut berkontribusi senang hati melakukannya nah tadi contoh bagaimana memperbesar energi ini untuk intelektualitas carilah ilmu-ilmu yang berguna yang bermanfaat buat pengembangan diri juga ilmu-ilmu yang untuk pengembangan orang lain untuk membantu orang lain bermanfaat buat hidup orang lain banyak ilmu betul tapi apakah ilmu yang bermanfaat buat orang lain tentu tergantung niatnya akan meningkatkan energi intelektualitas mengetahui dan tidak hanya mengunci belief system menjadi fanatik menurunkan energi intelektual nafas buat apa melatih emosional supaya stabil oke BM sambil melakukan itu semua yang perlu diperhatikan pasti ada gejolak boleh ada gejolak gejolak emosinya ya Pak bisa saja tidak apa-apa gejolak yang memperbesar rasa syukur misalnya ya silahkan itu akan menaikkan energinya BM vera sinata Chris tolong tanya kalau melatih nafas nafas sempat hitungan nafas sempat hitungan lepas oke apakah boleh digunakan selama teknik nafas sorry selama melatih teknik nafas pasti ada gunanya vera sinata apakah boleh digunakan pada waktu pagi setelah terapi senyum tentu 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 ada yang pan 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 apapun metodologinya sebetulnya bebas saja bebas saja bebas saja vera ya sekali lagi sahabat-sahabatku saudara-saudaraku teruslah berlatih terapi senyum ini alami keajaiban semuanya dalam hidup anda sendiri selanjutnya kita akan berlatih hayah akan berlatih hal-hal yang sederhana lagi nanti kelompok ini akan pindah ke telegram nama kelompok ini saya sebut aja terapi senyum saya akan melakukan group coaching di sana tentu anda boleh berkomunikasi bila saya siapkan satu konteks kadang kelompoknya saya tutup nanti yang yang ada sekarang ada WA-nya saya bubarkan kita pindah ke terapi senyum dan kegiatan ini rasanya Tony sudah menyiapkan dua bulan lebih akan terus ada setiap minggu malam jam 8 15 ya ada akan kita akan membangun habit-habit baru yang membesar energi kita dari low ke high water rejeki ini apa saja terkait yang energi yang membesar ini apa saja spiritual intelektual emosional physical physical ya ada latihan yoga nanti silahkan ya supaya energi lebih lebih besar lagi untuk apa siap siapkan wadah rejekinya sehingga satu wadah rejeki besar ini datang sorry sehingga saat rejeki besar ini datang wadahnya sudah siap jangan sampai saat rejeki besar datang wadahnya masih kecil jangan salahkan kepada alam semesta jangan salahkan Allah jangan salahkan sang yang widi jangan salahkan sang mencipta ini karena saat rejeki besar datang andanya belum siap terbesar kami kami sudah melakukannya apa yang saya bagikan nanti akan saya tuliskan menjadi buku kelanjutan dari kelangganan ada agenda yang saya ciptakan sehingga bisa latihan nanti latihan hanya memberikan tanda ya sudah menyelesaikannya jadi ada semacam buku agenda sekali lagi buku agenda ini tujuannya bukan untuk Anda mencatat hal-hal untuk berlatih karena kembali lagi ke mindset awal tadi walaupun saya tahu banyak bila saya tidak berlatih banyak semua akan sia-sia I know what to do I don't do what I know sia-sia I do what I know keren I do what I know tapi apa saja yang saya perlu do panduannya adalah sehingga sesuatu yang membuat energi saya membesar I do what I know yang seperti apa yang membuat energi spiritual saya membesar yang membuat inteleksual saya intelektual saya meningkat yang membuat emosional saya makin stabil dengan tekanan yang makin tinggi tetap stabil dia ya stabil mungkin dengan tekanan yang biasa tekanan yang meningkat tetap stabil tekanan yang meningkat tetap stabil tekanan yang meningkat tetap stabil luar biasa fisik yang makin fit sehat saya bersyukur di umur 56 ini 56 tahun mau masuk 57 saya bertemu master yoga dunia yang ada di Bali saya dilatih dan saya akan terus berlatih sampai orang kalau ketemu saya saya masih 40 ya umurnya itu outcome dulu saya memprogram diri saya umur patul tetap sehat sehingga saya ingin mendengar kalimat kalau orang ketemu saya saya umurnya umurnya makin banyak mudah-mudahan makin him setelah saya berlatih yoga dari 40 tahun sampai 55 kalimat itu yang ini ya Pak Bliari nanti akan teruskan usia 61 keren keren ya nah itu nanti usia selnya seperti 16 amin amin jadi sekali lagi teman-teman yang belum terbangun habitnya lakukan hijrah sikap ada di buku kelangganan dari A ke B B nya dibangun dulu ada visualnya ada suaranya bangun pagi mukanya senyum lebar ini loh gambar yang aku inginkan terjadi yang ini dari sini titik A ke titik B ini B ini A ini B masuk ke sini 360 derajat setiap bangun pagi ini yang muncul bangun pagi tahan 20 detik bawa-bawa aktivitas yang lain besok bangun pagi bangun pagi 20 detik 20 detik 20 detik sederhana iya mudah tidak simple yes easy no easy no karena ada sederhana latih selama ini banyak tau ada sederhana latih orang hebat tuh banyak tau orang hebat tuh banyak berlatih apa yang dia ketahui ya saya ketemu seorang guru yoga dunia yang menangani Mick Jagger ada di Bali menjadi guru saya sekarang kami memintanya menangani Donna Karan diundang ke Hollywood ternyata dia melakukan 4 ini SIEP ini SIEP ini saya melihat contohnya sekarang saya memodel beliau ini yang akan kami kita akan bahas mulai minggu depan sambil menyiapkan buku yang sedang saya tulis teman-teman sebentar lagi akan saya umumkan kita pindah ke telegram saya akan sampaikan ke Tony yang mengatur kelas ini terima kasih banyak untuk Tony yang tidak sangka mungkin ini sudah 2 atau 3 bulan ya Tony terima kasih banyak atas niat berbagi ini sungguh semua niat yang mulia oke silahkan Tony sama-sama terima kasih sampai berjumpa minggu depan setiap minggu depan jam 8.15 WIB ya oke silahkan Tony oke terima kasih pak sampai kelas untuk kelas malam ini kita sampai disini ketemu lagi di minggu depan di waktu yang sama terima kasih pak ya terima kasih semua semuanya selamat menikmati semoga semoga selamat menikmati semoga 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 terima kasih